Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Di Bandung, saya bikin forum CSR. Jadi orang-orang perusahaan yang mau bantu itu, saya bikin forumnya. Jadi tidak gimana walikota. Di dunia ini ada miskombu. Orang miskin butuh bantuan, bingung mau kemana. Orang kalian mau ngasih bantuan, bingung mau ngasih ke siapa. Itu. Maka saya bikin forum, saya bikin menu kayak buku, Pak. Buku CSR. Saya butuh puskesmas, harga 5 miliar. Saya butuh motor penyirang tanaman, harga 50 juta. Saya butuh tong sampah, saya buat sekiranya. Saya bikin menu kayak makan. Sehingga orang-orang yang mau bantuan ini, kita pilih. Oh, skala bantuan saya, Pak. Ibu aja, 90 juta. Lihat halaman 15, Bapak pilih aja. Oh, peribuan saya, skala besar, saya astral. Saya mau bikin, oh boleh pada. Kita 5 miliar sampai 10. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, sejak kita reformasi kolaborasi ini, kita buat buku bantuan, itu setahu kita lebih dari 100 miliar. Dana dari pihak tiga. Bapak ibu ada yang pernah ke alun-alun, kota Bandung, itu bukan dana APB ini. Bapak ibu pernah lihat biswisata Bandung, bukan dana APB ini. Kira-kira gitu. Karena kita tahu diri kalau semua mengendalakan APB ini susah, lambat. Tapi kuncinya apa tadi? Kenapa mau 100 miliar per tahun percaya? Kenapa? Karena ngasihnya bukan ke wali kota Bandung, ngasihnya ke forum. Saya tahu kalau tanpa forum, sumber fitnah ke saya. Siapa saya nerima, ini makasihnya di forum saja. Saya cuman ngasih arahan, harus apa, harus apa. Kita tidak pernah itu merampat. Kira-kira gitu ya. Kolaborasi ketiga dengan masyarakat tadi gerakan kumun sampah. Maka 17 tahun kami tidak pernah mendapatkan lebih kurang. Gara-gara gerakan kumun sampah kami relatusnya lebih bersih. Kalau sudah berdaya, warga itu mudah. Saya minta relawan buat konferensi Asia-Afrika, 3.000 orang. Yang dasar Rp15.000, Pak. Sampai preman-preman, preman-preman mampu. Pas KA itu, di titik-titik tertentu, di lingkar baju hijau, preman ceket kulit itu terdampingan, berjaga ke KA. Jadi preman batu kan agak mampu. Ceket kulit busuk, batu apinya 10. Seremnya berkurang. Karena setiap preman juga takut sama ibu. Gak bisa jalan, bangunan gak kuliah. Di buli saya ke koran, Pak. Pemerintah kota Bandung takut kalah oleh PK. Takut dan kalah oleh PK. Itu berita berhal-hal. Saya beresin dengan cara saya ini itu selama 3 bulan. Hasilnya bersih, Pak. Apa berita di korannya? Yang di wawancara media, di CPK ya bukan saya. Pak esoknya muncullah di koran. Oh, hidupan kami yang wali kota-kota terkejam dalam sejarah kota Bandung. Jadi saya tersalah. Nah, diberesin salah, diberesin salah. Nah, akhirnya saya ketemu. Oh, yaudah. Akhirnya saya belajar berita positif, Pak. Saya ada anggarannya. Mau trans-sendiri, pulih sendiri. Jadi saya punya wartawan internal yang bahasanya itu kayak masa koran. Terus saya tampilkan itu koran. Banyak perubahan, ya. Jadi kembali ke segi-segi tiga tadi. Satu, inovasi, Pak. Ya, membawa perubahan. Dua, itu kolaborasi. Karena kita tahu diri, ya. Kalau semua risorsisnya pakai kita, nggak bisa. Yang ketiga adalah desentralisasi. Ini kebanggaan saya yang paling luar biasa adalah desentralisasi, Pak. Nah, akhirnya saya bilang, untuk sebenarnya tanyalah ini saya butuh pemimpin. Berinisiatif ke saya. Kalau krisis, kalau budiditas jangan ke saya. Kalau krisis jangan ke saya. Kira-kira gitu. Saya bikin peraturan balik-balik serangan. Saya bikin program 100 juta per RW. Ada 1.500 RW ini. Total 150 miliar. Total. Karena saya tahu, kalau si RW itu minta jalan diperbaiki lewat binas PEO kami, prosesnya panjang. Dan tidak sampai. Nah, ini konsep desentralisasi. Dekatkan pembangunan kepada masalah. Masalahnya ada di RW. Ya, dia tuh si RW ini yang menerima. Tapi bukan di bahan-bahan sosial. Uangnya ada di Kecamatan. Tapi proposal apa yang harus dibelajarkan, itu di mana? Terbuka RW-nya. Begitu. Saya bagi tahun ini temanya. Oke. Saya bilang, 50% kebersihan, 25% kebersihan, 25% sosial. Boleh. Kunci oleh APJMD-nya. Kunci ada keperawannya dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dari 1 juta meter persegi jalan yang rusak, dalam 2 tahun sudah beres 700 ribu. 70% lah. Curhatan warga yang selamanya. Ratusan yang cekak, masing-masing yang rusak, gerbang-gerbang. Jadi di Bandung pembangunan merata ke seluruh penjuru mata. Apa lagi? Nah, 2 minggu lagi Pak, saya akan menunjukkan program layan rawat. Ini bahasa Sunda, layan itu melayat, mendatangi, rawat itu sambil merawat. Jadi ada 1.500 dokter, perawat itu berkeliling mengobati orang-orang iskin di rumahnya untuk penyakit-penyakit yang tidak perlu ekstrim intensif ke rumah sakit. Ternyata lebih murah, Pak. Bapak Menteri, ini mahal. Murah. Lebih murah daripada biaya orang minat di rumah sakit. Ya. Jadi biaya kita jarang membayari dokter dan lain-lain, jauh lebih murah daripada total biaya-liaya menginap di rumah sakit. Itu dikalikan banyak, dikalikan.